Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua hari ini spesial banget di kolaborasi dengan Neng apa ya? Neng panggilnya Neng aja ya? boleh Neng Soba siapa dia nanti dia akan mengenal diri sendiri nah kita ini rencananya udah mau kolaborasi itu udah lama banget kebetulan beliau ini sibuk? saya juga so sibuk jadi waktunya nggak klop banget karena hari ini ini sore ini bisa ketemu bareng dan klop langsung aja kenalkan siapa dia? halo assalamualaikum kenalin aku Rian Dha Sofa jadi kebetulan sekarang dulu aku kuliah sih di Taiwan tapi sekarang udah kerja dan beberapa kali emang ketemu sama mas Rian di event gitu terus kita kenalan-kenalan ternyata mas Rian juga punya Youtube saya punya Youtube yaudah kenapa nggak kolaborasi? jangan lupa channelnya Youtube di subscribe ya Rian Dha Sofa nah Rian ini kan kesini dulu kuliah kita tanya-tanya siapa tau nih teman-teman viewer yang di Indonesia nih pengen kuliah ke Taiwan gimana caranya dan apa aja yang mesti dipersiapkan? kita tanya langsung gimana Neng? oke jadi kuliah kuliah di Taiwan ya? nah mungkin saya jelasin dulu kalau saya kuliah di Taiwan itu biasiswanya biasiswa kampus gitu mas oh gitu nah kalau ngomong biasiswa sendiri biasiswa itu sebenarnya ada beda-beda ada biasiswa dari pemerintah Indonesia contohnya LPDP, DICTI dan sebagainya kalau yang untuk pemerintah Taiwan itu ada MOE eh MOE kalau nggak salah dan sebagainya nah kalau yang saya itu biasiswa dari kampusnya sendiri gitu kebetulan saya jadi biasiswa itu cari gitu ya? iya saya tuh kampusnya namanya NTUSD National Taiwan University of Science and Technology NTUST gitu nah biasiswanya itu dari kampusnya itu gitu mas jadi susah nggak sih kalau nembus apa? kayak gitu cari biasiswa ya? nah biasanya kalau seleksi itu tergantung sih kalau saya kan kuliahnya S2 ya mas ya? nah untuknya untuk S2 itu sendiri testnya itu nggak ada ujian gitu mas iya jadi itu cuma seleksi berkas nah berkasnya itu nih yang sebenarnya preparationnya itu untuk kita apa? mempersiapkan berkasnya itu sebenarnya makan waktu dan emang harus sabar pertama tergantung tergantung kita pertama itu kita harus buat namanya study plan atau motivation letter itu kira-kira isinya kayak ini mas kayak ngapain sih mau kamu kuliah di Taiwan misalnya saya mau kuliah di Taiwan karena jurusannya ada di Taiwan dan ini bagus gitu-gitu lah ibaratnya kayak mau ngapain sih kamu di Taiwan jadi hampir sama ya? iya nggak cuma kerja nih iya harus ada study plan sama motivation letter terus yang kedua itu ada rekomendasi rekomendasi letter itu berarti ada orang yang merekomendasikan kita bisa jadi profesor kita di Indonesia dari kampus yang lama atau dosen atau siapapun gitu yang mungkin dia berdampak untuk mempengaruhi penilaian gitu mas iya iya ada nilai positifnya karena ada yang merekomendasikan gitu ya iya terus? terus selanjutnya itu ijasa kalau misalnya S2 berarti harus ada ijasa S1 iya nah untuk ijasa nya sendiri sama transkrip nilainya itu harus di translate ke dalam bahasa Inggris gitu nah jadi meskipun teman-teman mau kuliahnya di Taiwan kalau nggak di translate ke bahasa Cina nggak apa-apa jadi pakai bahasa Inggris aja juga boleh jadi yang bahasa Mandarin-nya atau Cina-nya kurang yang utama itu bahasa Inggris ya? iya bahasa Inggris terus biasanya kalau mau di translate itu translate-nya juga nggak boleh translate sendiri harus ke translate yang udah tersumpah gitu mas oh dimana misalnya? misalnya di biasanya itu ada lembaganya oh bukan sih maksudnya dimana aja bisa yang penting dia tuh dia udah terakreditasi gitu dia udah tersumpah atau misalnya di eee pusat bahasa di kampus juga bisa gitu terus ada juga yang namanya English Proficiency bisa TOEIC, TOEFL, sama IELTS nah biasanya ujian bahasa Inggris ini mas yang lama oh gitu ya? iya karena yang paling berat ya? iya kalau misalnya cuma minta kayak mas profesor saya kan cuma bilang saya mau kuliah tolong dong buatin kan kayak oh yaudah saya buat gitu mas paling buat sofa itu baik sofa itu gini-gini terus kayak misalnya gitu kalau ujian kan kita ujian bahasa mas gitu ujian bahasa jadi harus bener-bener memang nggak cuma direkomendasikan itu baik tapi harus nyata juga gitu dibuktikan ya soalnya kan secara kalau dipikir logika lagi sih kita ujian bahasa itu bukan untuk siapa-siapa untuk kita sendiri sih bener nanti di sini kan digunakan iya bener karena ini kelas nanti kan kita pakai bahasa Inggris nulis, tesis juga pakai bahasa Inggris gak tapan pakai bahasa Inggris kalau kita bahasa Inggris aja masih kurang baik nanti komunikasi nggak baik susah aja iya bener nggak nyambung-nyambung nggak nyambung-nyambung bener cuma itu aja sih kayaknya mas untuk persyaratan kertasnya itu bukan kertas sih paper lah untuk kuliah di Taiwan di Taiwan nah terus setelah nih setelah kuliah di Taiwan gimana rasanya? oke eh mungkin saya tambahin dulu mas kalau misalnya tadi kan udah ada persiapan nah daftarnya dimana gitu kan ya oh daftarnya ya bener 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 jadi daftarnya itu kalau misalnya mau ke NTUST nya langsung atau ke kampus yang lain biasanya setiap kampus itu punya website masing-masing iya iya nah satu hal yang harus tahu kalau di Taiwan itu biasanya penerimaannya itu dalam satu tahun itu dua kali mas untuk international student jadi per semester ya? iya bisa di fall sama di spring bisa di bulan 1 sama di bulan 9 jadi pantengin aja websitenya begitu mereka buka misalnya dari bulan 1 sampai bulan 3 nih nah jadi itu di upload aja tadi kayak ini semuanya di scan terus di upload terus tinggal kita tunggu sampai pengumuman gitu kalau mau daftar sekalian sama beasiswanya berarti kita buat penjelasan saya mendaftar dengan beasiswa di kampus kalau udah dapat beasiswa berarti nggak nggak usah daftar ke biasa ke kampus karena biasanya satu orang cuma boleh satu mas biasa usahnya kampus dari kampus sampai ke pemerintah oh gitu nggak boleh double-double ya nanti kebanyakan duit nanti kebanyakan duit nanti kebanyakan duit ya bener gitu aja sih terus tinggal nunggu aja deh kamu diterima atau enggak terus terus ditinggal ditunggu gitu kalau udah lupes ya sama kayak mas kita buat medical check up ya kan terus bikin bisa iya jadi sama ke Taiwan ini memang harus semuanya medical check up check up juga semua harus fit nggak sebagai pekerja nggak sebagai mahasiswa betul bahkan juga selain di Indonesia di Taiwan juga kita dites lagi kan bener sama berarti baru datang juga terus gimana rasanya kuliah di Indonesia dengan di Taiwan bedanya ya apa bedanya mungkin kalau dibilang secara pesifik dulu tuh saya nggak pernah S2 di Indonesia kan ya ya iya jadi S2 nya di Taiwan jadi saya nggak tahu bedanya untuk yang kelasnya S2 di Taiwan atau S2 di Indonesia itu saya nggak tahu kelasnya tapi yang secara garis besar itu bisa saya bilang mungkin untuk orang-orangnya sendiri karena kita internasional kelas jadi ada orang Indonesia ada orang Vietnam Thailand Amerika Texas Kanada terus ada orang Taiwannya sendiri jadi ada di Rusia rame pemikirannya beda-beda budayanya beda-beda jadi kelasnya itu hidup kita nggak cuman dengerin iya nggak cuman dosennya datang terus jelasin diskusi-diskusi enggak jadi kayak cuman dikasih satu topik topiknya itu dibahas rame-rame nah itu seru jadi kayak nggak ada yang cuman diam dengerin pulang itu enggak jadi semuanya aktif-aktif seru sih tapi kalau dengan masyarakat sendiri gimana masyarakat Taiwan kalau di kampus kan udah pasti kan semuanya maaf nih orang termidik gitu ya kalau di masyarakat kan kita nggak semuanya ya nggak semuanya anak kuliahan gitu untuk sosial ya sosialisasi di masyarakat itu di masyarakat ya di luar kampus di luar kampus nah kalau saya sendiri pribadi sendiri menganggapnya sih sejauh ini ya sopah nggak ada masalah sama sekali justru saya belajar banyak dari masyarakatnya mas ibaratnya nih kalau kita kayak mati tuh kita udah lihat mereka antri iya terus buang sampah juga bukan ada tong sampah dibuang aja enggak jadi kayak ada yang recycle ada yang sampah kan ya mas dari situ aja kita belajar budaya pakai sampah gitu membuang sampah terus saya perhatikan juga orang di sini tuh nggak kepo ya mas ya bener-bener kamu-kamu aku-aku nggak pernah itu kalau di media sosial juga orang Indonesia kayaknya kepo banget apalagi sama artis ya kalau di sini enggak sih saya merasa di sini tuh orangnya sangat menghargai privasi di sini tuh orangnya nggak suka nyuri kayaknya ya mas ya ya bener-bener motor di jalan aja nggak ada yang nyuri jadi ibaratnya kayak saya punya temen mas dia punya kartu sama dompet ketinggalan di U-Bike U-Bike itu kan sepeda publik ya sepeda publik terus nggak hilang malah dikirim ke sekolah oh bener-bener saya juga pernah ngalamin kehilangan kayak gitu tau-tau balik ke rumah iya karena ada alamatnya lengkap di situ gitu saya belajar banyak sih di sini itu kejujuran ya iya kejujuran bener terus satu hal lagi mas yang menurut saya juga oke itu ya kalau di Taiwan itu cara gunakan provider misalnya punya handphone nih ya beli sim card di sini itu bener-bener harus terdaftar jadi mengurangi adanya penipuan penipuan iya kalau di Indonesia kan ya saya bukan menjatuhkan Indonesia tapi kita sendiri handphonenya dua ya sudah nomor handphonenya dua tapi belum tentu dua-duanya itu sesuai KTP sesuai ininya kalau di sini harus sesuai KTP karena mas minimal dua identitas lagi iya bentar ARC sama paspor paspor iya biasanya gitu kalau nggak ARC itu KTP itu sama ASKES sama asuransi kesehatan ya mas jadi kita nggak bakalan kena TIP lewat telepon jadi saya rasa sih untuk manajemen negaranya Taiwan itu kita belajar banyak banget ya mas belajar banyak banget bener-bener betulnya sih kalau di Indonesia sekarang juga formalitasnya begitu tapi ternyata masih bisa asal ya bisa asal gitu iya oke selain itu nih kita tanya cita-citanya apa nanti ya selepas kuliah dari Taiwan nih gimana kedepannya rencananya apa bawa di Indonesia apa ya waduh saya bawa banget sih kapan terakhir saya ditanya cita-cita ya terakhir kayaknya waktu SD deh kita-citanya pengen jadi BRB gimana dong harus di permak dong kayak lucinda luna apa ya pengennya sih pengennya sih planningnya ke depan aja setelah nanti di Indonesia selepas dari Taiwan oke belajarnya udah banyak nih dari formal eh formal sama tentang masyarakat yang non formal gitu gimana jadi pertama sih kemarin itu setelah lulus saya tuh pengen banget kerja di Taiwan minimal setahun atau dua tahun lah gitu dan alhamdulillah saya kejar kayak mas tadi kan niat dulu terus saya daftar coba daftar dan di waktu interview segala masnya udah diterima gitu nah setelah itu saya malah mikir ya kenapa saya gak balik ke Indonesia aja ya gitu saya sih pengennya ngajar sih mas jadi mungkin kalau saya malah justrunya gini kalau ngajar itu kalau gak sekalian orang besar anak kecil kalau misalnya boleh ngajar orang besar berarti ya dosen kalau misalnya ngajar anak TK atau yang belum sekolah ya berarti sekolah praskul atau anak sekas sekalian gitu jadi gak tangguh-tanggu jangan yang tangguh ya soalnya yang sama sekali belum tau atau sekalian yang sudah tau gitu ya gitu keren kenapa gak mau SD jadi SMP apalagi SMP sama SMA kayaknya saya punya cerita sama kayak mas karena tinggi kita spesial ya bener spesial saya takut sama anak SMA tuh takut tapi justru mahasiswa itu karena kan ya dari remaja ke dewasa itu kan peralihan itu yang saya kayaknya gak gak bisa deh saya kayaknya gak bisa ibaratnya datang ibu cantik banget kayaknya saya kayak waduh saya pulang aja deh nanti kayak video-video yang lagi viral nih ya siswanya pada ngodain apa masih mending kita cantik ini bang kecil banget gak cocok wah depresi saya ini ya waktu SMP juga ada yang cerita ada yang dibilang dulunya Pak Cili gitu loh Pak Kecil kayak gitu itu SMP SMA malah emang kayak gitu ya makanya saya kalau bisa sih jangan sih jadi tetap membagikan ilmu pengetahuannya untuk orang lainnya sekolah yang masih benar-benar nol atau mungkin menambah yang sudah karena saya emang suka ngomong kayaknya mas ya tapi bagus ini kerjanya juga di CFTV pas banget kan iya jadi saya mikir saya pengen saya suka ngomong terus sekali ngomong itu yang bermanfaat gitu kan jadi pas waktu ngomong kalau saya ngomong di sekelas itu yang saya pikir sih saya dapat bonus bukan cuma ngomongin tentang materi pelajaran dan saya bisa bagi apa yang kita saya dapat di sini atau yang saya sudah dapat yang mereka belum dapat saya bisa sharing jadi kayaknya dapat ngajarinnya dapat terus itu dapat juga apa yang ilmu kayak tadi ilmu dari masyarakatnya dapat mungkin dapat halal lagi ya iya bener amin itu mah pasti berbaik kebaikan dan satu lagi bonusnya nanti gak akan habis ilmunya ya kalau untuk berbagi itu gak akan habis ya oke ada lagi gak ya ada gak sih niat untuk menikah dengan orang lokal sini orang Taiwan ya orang Taiwan oke jujur aja enggak sih iya bener soalnya dia orang bak iya oke deh ya gitu aja ya terima kasih Naing Sofa semoga sukses untuk karirnya ya mas Rian juga apa semoga ilmunya bermanfaat amin ya Allah amin amin oke terima kasih teman-teman jangan lupa subscribe channelnya nanti saya tulis di bawah ini ya channel saya juga yang belum subscribe silahkan di subscribe pokoknya kami berdua deh walaupun beda-beda tema ya yang penting kita niatnya baik sama-sama niatnya berbagi ya iya bener oke terima kasih Naing Sofa sama sama mas Rian semoga semoga youtube nya makin amin amin melambung ya oke teman-teman semuanya terima kasih sampai jumpa di blog berikutnya di konten berikutnya di konten berikutnya terima kasih ya ya sehingga Terima kasih.